Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Muhammad Bangga Arif Kusuma Dengan NIM 216441 Dan rekan saya yang bernama Lea Zikra Davana Prabaswara Dari kelompok 11 Dengan NIM 216428 Kami dari kelompok 11 Ingin mereview jurnal Yang berjudul Crafting Sustainable Work Development of Personal Resources Jurnal ini dibuat pada tanggal 31 Agustus 2010 Yang diciptakan oleh Mari Kira, Franz M. Van Echnaten Dan David B. Balkin Tujuan dari makalah ini Adalah untuk mengkonseptualisasikan Kemampuan kerja berkelanjutan karyawan Atau kemampuan adaptif Dan proaktif jangka panjang Untuk pekerja Untuk bekerja Perpisahan di tempat bekerja Dan berkontribusi melalui pekerjaan Pekerjaan berkelanjutan Didefinisikan sebagai Mempromosikan pengembangan sumber daya pribadi Yang mengarah pada Kemampuan kerja yang berkelanjutan Metode Metode makalah ini Menggunakan metode konsepsional Yakni membedakan sumber daya pribadi yang vital Medasari kemampuan kerja berkelanjutan karyawan Dan mengkategorikan sumber daya ini Dengan bantuan teori integral Kemampuan kerja yang berkelanjutan Tergantung pada sumber daya pribadi Yang berkaitan dengan sifat manusia Kita sebagai makhluk individu Yang komunal dengan dunia interior dan eksterior Kerajinan kerja mungkin menciptakan Pekerjaan yang berkelanjutan Dimana sumber daya pribadi Yang ada dimanfaatkan Dan dikembangkan lebih lanjut Melalui pembelajaran Atau diterjemahkan Kedalam sumber daya baru Hasil penelitian dari kami Pemahaman pekerjaan dan kemampuan Untuk terus membuat rasa kerja Juga memungkinkan individu Untuk berdampak positif pada dunia sekitarnya Dan dengan demikian berkontribusi Pada pengembangan sosial Ekologi dan sumber daya ekonomi Oleh karena itu Pekerjaan harus dirancang sedemikian rupa Sehingga pemahaman tentang kompleksitas Dalam pekerjaan pasca industri Dan tempat kerja dipromosikan Cara hidup seseorang di dunia adalah sumber daya pribadi yang penting Sama pentingnya adalah kemampuan untuk melakukan peran sosial Yang memungkinkan orang untuk terlibat dalam kolaborasi dengan orang lain Dengan tujuan mempertahankan diri Tetapi juga dengan tujuan memberikan kontribusi positif di tempat lain Dan di lingkungan yang lebih luas Oleh karena itu Desain kerja harus memberikan peluang untuk tindakan otonom Dan peran sosial Dimana karyawan mampu menunjukkan pemahaman pekerjaan Untuk menguntungkan diri sendiri dan seluruh organisasi Demikian pula Menguraikan keterkaitan sosial dan otomi Sebagai kebutuhan dasar manusia Yang keduanya harus dipenuhi Agar dapat berfungsi secara optimal Desain kerja dapat mendorong pengembangan interaksi manusia Yang memungkinkan individu Untuk mempengaruhi orang lain Dengan cara yang positif Dan menerima dukungan sosial dan penghargaan dari orang lain juga Pengembangan sumber daya pribadi yang dimenamis Menciptakan fondasi untuk kemampuan kerja yang berkelanjutan Muncul dan berkembang melalui Dua proses pembelajaran dan penerjemahan sumber daya Pengembangan sumber daya di tempat kerja adalah Proses pengembangan bertahap Dimana wawasan dan pengalaman baru direfleksikan Dicerna dan diinternalisasi Oleh karena itu Kita berbicara tentang pengembangan sumber daya Daripada pertumbuhannya Karena pertumbuhan akan menunjukkan Hanya akumulasi dan ekspansi Dan karena itu potensi ketegangan tambahan pada karyawan Sedangkan pengembangan juga melakukan elaborasi Dan pendalam sumber daya yang sudah ada Dan kemungkinan untuk belajar yang menghasilkan sumber daya Desain kerja dapat mendorong pengembangan interaksi manusia Yang memungkinkan individu untuk mempengaruhi orang lain Dengan cara yang positif Dan menerima dukungan sosial dan penghargaan dari orang lain juga Namun Dalam dinamika Dan tantangan konteks pasca industri Kami mengusulkan kemampuan kerja berkelanjutan karyawan Juga sebagai tujuan yang relevan Untuk desain pekerjaan Definisi berkelanjutan Baru-baru ini menekankan sifat dinamisnya Berkelanjutan bukan hanya tentang Menjaga sumber daya yang ada Kesimpulan Kesimpulan Untuk mencapai situasi-situasi dan pengembangan yang bergantung pada sumber daya pribadi Karyawan dan manajer terdekat terlibat dalam kerajinan kerja kolaboratif Yang sedang berlangsung di mana persyaratan kerja dan kebutuhan Serta potensi pengembangan karyawan harus disesuaikan bersama Okay, maybe That's it From my presentation And thanks for watching Thanks for your attention And see you next time